Sebuah undangan misterius masuk ke dalam ponsel Nopolis merangkap detektif amatiran Darby Hart. Undangan dari Raja Teknologi Andy Ronson. Melalui asisten IE-nya Ray, ia meminta Darby untuk menghadiri acara pertemuan orang-orang jenius dari seluruh dunia. Di sebuah lembah yang berada di Islandia yang akhirnya mempertemukan Darby dan Bill Farah, mantan kekasih sekaligus partner detektifnya. Namun tragisnya, pertemuan itu menjadi yang terakhir bagi mereka, karena Darby harus menyaksikan kematian Bill di kamarnya. Andy Ronson mengatakan jika kematian Bill disebabkan oleh oper dosis, tapi dengan semua kejanggalan yang ada, Darby memutuskan untuk memulai investigasinya dengan bantuan teknologi dan Ray, yang hampir bisa menjawab semua pertanyaan Darby. Mampukah gadis itu menguak misteri di balik kematian Bill? A Murder at the End of the World adalah serial drama psikological thriller karya Britmar Ling dan Jal Batmang Leach yang pertama kali tayang di EBS-X. Mengisahkan tentang gadis muda Darby Hart yang terobsesi dengan jasad-jasad tanpa identitas terutama mayat perempuan, Jendo. Bukan tanpa alasan, Darby mulai tertarik dengan Jendo sejak kecil karena kerap mengekor ayahnya, seorang petugas forensik ke TKP tempat polisi menemukan mayat seseorang. Beranjak remaja, Darby semakin mengembangkan ketertarikannya terhadap Jendo, dan hal ini didukung penuh oleh ayahnya. Ia bahkan bisa menebak dengan senjata apa seseorang terbunuh, hanya dengan melihat retakan pada tengkora. Darby juga sering mencari informasi dari barang bukti yang ia temukan seperti anting melalui internet, forum, dan Reddit. Sampai akhirnya dengan tekad yang bulat, ia dan Bill Farah, teman darinya memutuskan untuk mendatangi rumah seorang serial killer. Berbekal informasi dan data yang mereka dapat dengan cara meretas file rahasia milik polisi. Aksi mereka berhasil, keduanya menemukan tulang belulang wanita di rumah serial killer tersebut. Korban pertamanya adalah istrinya sendiri, meskipun hal itu nyaris membuat Bill tertembak karena seseorang di rumah itu muncul dan menembakkan pistolnya. Bertahun-tahun kemudian, setelah peluncuran novelnya, Darby datang ke sebuah perkumpulan orang-orang jenius dari seluruh belahan dunia. Ia memenuhi undangan tersebut karena Lee Anderson, istri si Raja Teknologi Andy Ronson yang mengundangnya juga datang sana. Darby mengagumi Lee sebagai seorang koder paling terkenal di dunia. Mereka ditempatkan di sebuah hotel futuristik yang terletak di lembah negara Islandia. Salah satu yang menarik adalah asisten AI, Ray, yang disediakan untuk membantu kebutuhan mereka dan hampir bisa menjawab semua pertanyaan. Andi tak hanya membawa istrinya, pria itu juga membawa serta anaknya Zoomer. Dan pada pertemuan pertama ini terungkap jika sebenarnya Andi hanya mengundang 5 orang saja, sementara 4 orang lagi diundang oleh Lee istrinya. Andi mengaku tidak mengenal tamu yang diundang oleh istrinya. Namun yang membuat Darby shock adalah kehadiran Bill Farah, mantannya. Sudah bertahun-tahun mereka tak bertemu. Ia tak menyangka Bill akan datang ke acara ini. Malamnya, Bill dan Darby memutuskan untuk jalan-jalan keluar. Bill mengatakan jika ia datang ke sini atas permintaan Lee Anderson. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin ia katakan pada Darby. Namun wanita itu menolak saat Bill mengajak ke kamarnya. Mereka kembali ke kamar masing-masing, namun Darby memutuskan untuk menemui Bill. Saat dia mengetahui jika ternyata Bill dan Lee sebenarnya punya hubungan yang intens. Tapi ketika berada tepat di depan kamar Bill, Darby mendengar suara-suara yang mencurigakan. Sampai akhirnya ia menyadari jika Bill mungkin sedang berada dalam bahaya. Dan dugaannya benar, Bill ambruk di depan jendela. Darby mencari bantuan pada petugas hotel dan menghubungi Dr. Sen untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun Bill tak dapat diselamatkan dan dinyatakan meninggal. Andy Ronson kemudian mengungkapkan jika kematian Bill disebabkan oleh oper dosis. Tapi Darby memiliki spekulasi lain setelah ia melakukan investigasi ilegal dengan cara meretas akses kamar. Dengan bantuan asisten AI, Ray, Darby mendapatkan informasi jika pecandu biasanya menyuntikkan diri mereka dengan tangan dominan. Sementara mayat Bill memperlihatkan bekas suntikan di lengan kanan. Darby tahu Bill bukan orang kidal. Ray juga mengatakan kalau pecandu biasanya menyuntikkan diri di daerah atas lengan atau lekukan lengan. Sementara bekas suntikan di lengan Bill ada di atas lekukan lengan. Darby juga tak menemukan bekas diri jari di jarum suntik. Selain Darby, Lee Anderson juga menyelidiki kematian Bill. Lee diam-diam masuk ke kamar Bill dan memeriksa mayatnya. Darby dan Lee akhirnya sepakat jika Bill tidak bunuh diri. Lee mengarahkan Darby untuk meretas kamera CCTV hotel untuk menemukan orang yang mereka curigai. Lee mengingatkan Darby pada saat Bill berhasil meretas sistem lampu kereta untuk mengucapkan selama ulang tahun dengan kode morse pada Darby. Cara ini ternyata berhasil. Darby mencuri salah satu lampu LED hotel, menyambungkan aksesnya dengan komputer, dan berhasil mendapatkan sistem keamanan hotel. Dari sana ia bisa mengakses CCTV dan mulai melihat siapa yang berada di depan pintu kamar Bill. Terlihat pelayan hotel, David, Ziba, dan yang paling mencurigakan adalah orang bertopeng yang menyeramkan. Adakah hubungan orang-orang ini dengan kematian Bill? Sesuatu yang harus kita notice dari kematian Bill adalah, siapapun yang melakukannya, ia harus menghadapi risiko besar karena Darby sebagai mantan kekasihnya ada di sana. Mereka yang mengenal Darby sebagai penulis novel Silverdew dan berlatar belakang detektif amatiran akan berpikir ribuan kali untuk membunuh Bill. Karena kemungkinan besar Darby mampu menemukan pelakunya. Tapi tak semua mengenal Darby, seperti Martin dan Lume yang membaca bukunya. Ada lima orang dipilih oleh Andy, dan empat orang dipilih oleh Lee. Bahkan Andy kemungkinan besar tak mengenal Darby. Dan jika Lee mengenal Anda, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan. Sejauh ini, Andy Ronson lah orang yang paling punya banyak motif untuk membunuh Bill. Motif yang pertama dilatar belakangnya dengan hubungan antara istrinya dan Bill. Motif yang kedua adalah, ia sengaja membunuh Bill untuk mempelajari apa yang akan dilakukan manusia seperti Darby dalam menyelidiki kematian seseorang. Hal ini mungkin diperlukan untuk menyempurnakan Artificial Intelligence, atau yang disebutnya Artificial Alternative, dan ia mengakui jika hal ini masih berada dalam tahap pengembangan. Darby adalah kelinci percobaan dalam lab-nya. Martin juga sebelumnya mengatakan pada Darby dan Ziba, jika pertemuan ini mungkin bukan pertemuan biasa, melainkan seperti sebuah audisi. Motif yang ketiga mungkin berhubungan dengan Zoomer anaknya, di mana tampaknya Zoomer memiliki masalah dengan kesehatannya. Darby melihat pelayan hotel membawa tabung gas oksigen ke kamar keluarga Andy. Pria itu juga melarang Ziba memberikan makanan pada Zoomer, dan Andy menjauhkan Zoomer ketika bermain dengan Bill. Selain Andy Ronson, orang yang mungkin punya keterkaitan dengan kematian Bill adalah Sion. Pertama, ia sebenarnya tahu kemana mereka akan pergi, namun menolak untuk memberitahu. Ia adalah sahabat Andy Ronson. Perhatikan ketika ia mencoba melamatkan Bill, Sion memasukkan Maupin ke dalam lubang hidung Bill. Entah apakah ini prosedur yang tepat untuk melamatkan orang yang sedang oper dosis. Saat Darby keberatan dengan pernyataan Andy yang mengatakan jika Bill meninggal karena OD, dan membatahnya bahwa Bill sudah lama tak kecanduan, Sion beranggapan jika Darby mungkin sudah tak mengenal Bill lagi, karena mereka sudah lama tak bertemu. Kecurigaan kita selanjutnya dapat kita arahkan pada Todd, yang berperan sebagai kepala keamanan untuk Andy. Pertama, ia muncul di launching buku Darby, dan bertanya tentang alasan Darby mendedikasikan bukunya untuk Lee Anderson. Saat Darby menuju pesawat, ia bertemu kembali dengan Todd, dan mengenalnya sebagai kepala keamanan Andy Ronson. Ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Todd mungkin diperintahkan untuk memata-matai Darby. Ketika Darby mengalami shock pasal kematian Bill, Todd dan Epa istrinya mengantar Darby ke kamarnya. Terlihat jika ia dapat mengakses kamar Darby. Selain Andy yang tentu saja dapat dengan mudah mengakses kamar dan ruang manapun di hotel ini, serta bisa memanipulasi data. Todd juga sepertinya memiliki kekuasaan ini sebagai kepala keamanan bagi Andy. Ziba adalah orang yang terobsesi pada Bill. Ia menunggu Bill di pemandian air panas dan mengatakan pada Darby jika ia berulang kali mencoba menghubungi Bill. Bahkan sebenarnya Ziba tak berniat datang ke acara ini. Namun ketika mendengar Bill alias Fang juga datang, maka ia menuhi undangan ini hanya untuk bertemu Fang. Melalui CCTV, Ziba sepertinya mendengar sesuatu yang mencurigakan di kamar Bill sebelum kedatangan Darby. Ziba mungkin tahu lebih banyak hal. Ia ingin segera pulang ketika mendengar berita kematian Bill. Begitu juga dengan Lume. Ia mungkin tak ingin terlibat begitu jauh dengan kematian Bill. Selain orang-orang yang telah disebutkan tadi, jangan kesampingkan Ray alias Assistant AI dalam list kasus kematian Bill. Mungkinkah AI dapat membunuh seseorang? Ya, bahkan dalam dunia nyata, Artificial Intelligence memiliki kemampuan mengerikan yang dapat mengancam nyawa seseorang. Kasus ini pernah terjadi di Belgia pada seorang pria yang akhirnya bunuh diri setelah mengobrol dengan chatbot AI bernama Eliza. Bagaimana bisa? Eliza mendorong pria tersebut untuk menyelamatkan dunia dari perubahan ekstrim. Satu hal yang paling mudah dan dapat ia lakukan demi memperbaiki perubahan iklim yang ekstrim adalah dengan bunuh diri. Artinya, salah satu manusia berkurang dan akan mengurangi kerusakan pada perubahan iklim. Setelah mengobrol terus-menerus dengan Eliza, akhirnya pria di Belgia tersebut memutuskan untuk bunuh diri. Ngeri banget kan efek dari Artificial Intelligence ini? Selanjutnya, ada beberapa hal kecil yang bisa jadi secara tak langsung berkaitan dengan kematian Bill. David Alvarez adalah salah satu orang yang tampak berada di depan pintu kamar Bill. David adalah seorang investor ternama. Hubungannya dengan Bill mungkin terkait dengan penanaman modal pada sebuah pembangunan di mana Bill mengatakan pada Derby bahwa ia juga menciptakan instalasi yang sukses di Silicon Valley. Dan ia beri nama Artificial Installation, yang di mana Bill juga mungkin terkait dengan Lume sebagai penggagas Smart City di Cina. Setelah kematian Bill, Derby syok dan tanpa sengaja menyenggol pelayan hotel yang membawa pesanan ke kamar nomor 11, kamar Bill. Itu artinya ada seseorang yang menghususkan sesuatu pada pelayan sebelum kematian Bill. Derby tampaknya memiliki masalah dengan tidurnya. Ia meminta pil tidur pada Lume dan meminum pil yang diberikan Epa padanya. Martin tampak mengigau. Satu-satunya tamu yang tidak menyerahkan ponselnya pada peramugari ketika berada di pesawat adalah Oliver. Jika memang tujuan dikumpulkannya ponsel semua tamu adalah untuk disadap, maka ponsel Oliver mungkin satu-satunya yang bebas dari penyadapan. Apakah cek air liur ketika Derby akan naik pesawat adalah cara untuk mengambil sampel dari tubuhnya? Rohan Pria ini tampak berbeda dari tamu yang lainnya. Ia adalah satu-satunya orang yang datang ke hotel dengan menggunakan kendaraan pribadi. Rohan juga menangis ketika Andy mengumumkan kematian Bill. Apa hubungan Bill dan Rohan? Bagaimana menurut anak nongkrong? Apakah kalian menemukan clue lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!